Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga ada yang akan melihat selalu Pada kesempatan kali ini saya mau bikin video Pemasan rejektor bilet E3 G-MATI reflektor Vario 150 lama dan ditambah dengan Lampu tembak T2 laser mini Seperti apa videonya dan seperti apa Prosesnya, yuk langsung aja kita Ke videonya Nah ini untuk komponen yang bakalan dipasang di Vario Kita lihat dulu Untuk peruncinya ini sudah Dibikin seperti ini Jadi nanti tinggal pasang aja Dan untuk bagian belakangnya Ini untuk modul lampu tembaknya Kita beli bagian belakang Supaya nanti dia lebih simple Untuk bagian lampu tembaknya Dibikin pakai Braket juga, pakai braket L Dan begitu juga yang sebelah sini Dia pakai braket L juga Oke, jadi ini untuk Surutnya sedikit di coak Bagian sini, karena nantinya Ini yang bakalan untuk si frame Dan begitu juga yang sebelah kiri Ini kita coak juga Ini untuk bagian lightnya Kita taruh di atas Supaya kelihatan lebih rapi Bagian bawahnya Dan untuk output kabelnya Ini pakai soket ORI Jadi seperti ini Jadi ini kalau pakai soket ORI Ini buat teman-teman perlu diketahui Jadi ini tidak langsung colok Buat ke kabel bodi ORI Tapi nanti bagian soket yang di belakang Atau yang ke kabel bodinya Nanti di modip juga Contoh Untuk kabel ini Coklat Coklat seri putih Misal dari sini Ini buat lampu senja Nah, yang buat lampu belakang Atau yang pin nomor bawah Paling bawah Ini juga nantinya buat senja Kalau untuk ini Nggak perlu dirubah Tapi yang lain Ini perlu dirubah semua Nah, jadi begitu teman-teman Sekarang ini Sudah fungsinya Sudah buat Pilate nantinya Bukan buat lampu belakang Jadi harus dirubah Bagian belakang Untuk masanya Ini masanya Dijadikan satu Nah, ini dikeluarin Pakai kabel gede Nah, nanti Ini langsungin ke rangka Oke Jadi seperti itu Untuk bagian perusian Atau dari satu bracketnya Nah, sekarang kita lihat Bagian persektor Yang sudah kita modif Nah, ini reflektornya Atau housingnya Ini sudah dimotif Ini baru diicet Dan baru banget kering Kita lepas dulu Ini Ini yang perlu teman-teman ketahui Yaitu untuk bagian Pembobokannya Nah, ini kelihatan banget Bekasnya ya Nah, jadi dibobok Bagian sini Total Atasnya juga dipotong Nah, dia akan atasnya Harusnya ada moncong Kayak gini Dua baut Kanan-kiri Nah, ini dipotong Rata Terus di Bobok Nah, bobok total Berarti Dari sini Dari atas Sampai Nah, kelihatan ini teman-teman Ngikutin sini Sampai sini Pokoknya total Nah, terus Di bagian belakangnya Juga Nanti akan seperti ini Ini ditambal ulang Pakai pipa PVC Jadi Buat teman-teman Kalau yang masih Pelajar Nah Ini Yang bagian Bobokan Atau penambalannya Ditaruh di bagian bawah Dan ini Ada tonjolan ini Nanti buat belakang Proji Ini teman-teman Oke, jadi seperti itu Cara Masang levelingnya Cukup lubangin Segede diameter Si bagian Electric leveling Nah, nanti Setelah masuk Baru di lem Di bagian sisi-sisi Sininya Oke Jadi seperti ini Teman-teman Ini untuk bagian Housingnya Untuk frame-nya Nah, ini Yang perlu dipotong Bagian sini Ini dipotong Ini juga dipotong Ini dipotong Nah Hilangin garis yang disini Dan juga Bagian sini Ini perlu dipotong Teman-teman Perlu dicoak Bagian atas juga Dicoak juga Karena mentok Bagian proji Nah Kelihatan Udah coakannya Jadi supaya Nggak mentok Oke Lanjut Kita pasang Dan bagian Sininya Ini Dijadikan Satu soket Supaya Nantinya Mempersingkat Atau Biar Makin simple Untuk modulnya Ini kita taruh Di sebelah sini Dan sebelah sini Modul runningnya Oke Sekarang kita Pasang dulu Teman-teman Lati-teman Lati-teman selamat menikmati oke selesai sekilas hasil retrofitannya dan kita lihat bagian belakangnya nah ini untuk yang tadi masak, kabel masak dan untuk kapsule sen lampu sen, ini untuk elektrik levelingnya, nah sisanya seperti ini teman-teman nah lanjut, ini sebelum dipasang micanya, kita tes dulu selesai tinggal kita tes dan kita bikin kabel set saklar dulu nah ini untuk penyambungan kabelnya, ini langsung disambung kaki dan untuk jalurnya kelihatan ini kabel warna merah dan ditarik ke atas seperti ini teman-teman lanjut, untuk penyambungan bagian kabel orinya tetap kita pasang tetap kita pertahankan, nah untuk relaynya kita bungkus supaya gak kemasukan air dan jadi lebih awet untuk soket orinya nih seperti ini dan ini untuk elektrik levelingnya soketnya saya taruh sebelah sini nah ini soket elektrik levelingnya kalau dilihat dari belakang nah ini saklar elektrik levelingnya oke, jadi penyambungan kabelnya cukup simpel untuk saklar on offnya pakai saklar revoke dan untuk saklar rambu jauh dekatnya pakai saklar pas beam setelah pemasangan proyektor bilet E3 gimmick di motor vario 155 apa, lampu senja nah ini lampu lampu senjanya dia nyala devil pakai warna merah kemudian engine s-nya pakai warna putih kemudian alisnya pakai warna biru sen kiri sen kanan aset oke, coba langsung lampu tembak oke langsung lampu tembak oke, oke, oke oke nah ini hasil lampunya seperti ini teman-teman nah sekarang kita nyalakan lampu tembak lampu utama lampu dekat dan lampu jauh lampunya beserta elektrik levelingnya yuk mari kita tes teman-teman nah ini untuk saklarnya pakai saklar revoke dan saklar pas beam kemudian untuk idling stopnya ini difungsikan buat lampu tembak D2 lasernya ini teman-teman nah sekarang kita lihat hasil lampu utamanya nah ini lampu utama ini lampu dekat nah sekarang kalau nyalakan D2 aja nah ini D2 nya nah ini D2 nya ini D2 laser 2 biji ini kalau lampu tembak dia ngikut bareng teman-teman tuh jadi Proji nyala lampu dekat nyala lampu jauhnya Proji juga ikut nyala oke sekarang kita matikan lampu D2 lasernya kemudian kita nyalakan lampu Projinya nah ini lampu Projinya untuk lampu dekat sekarang lampu jauh nah ini lampu jauhnya lampu dekat lampu jauh lampu dekat lampu jauh nah sekarang kita tes elektrik levelingnya tes naik turun bisa dekat banget dan bisa tinggi banget oke jadi seperti itu teman-teman semoga bisa bermanfaat dan bisa berrekomendasi untuk pemasangan projektor bilet lampu terang anti silauhnya di motor vario led all teman-teman semoga bisa bermanfaat dan bisa berrekomendasi untuk pemasangan lampu terang ya teman-teman kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi